Jet Tempur F-16 Indonesia hancurkan sistem pertahanan udara Australia dengan sistem rudal khusus. Jet Tempur F-16 Indonesia hancurkan sistem pertahanan udara Australia dengan sistem rudal khusus. Sebuah Jet Tempur F-16 Indonesia telah menghancurkan sistem pertahanan udara Australia dengan rudal khusus antiradiasi. Kementerian Pertahanan Indonesia mengkonfirmasi serangan tersebut dengan merilis video manuver Jet Tempur F-16. Video itu menunjukkan pesawat tempur F-16 sedang dipersiapkan dan diuji di lapangan terbang operasional. Sementara pesawat tersebut juga terlihat dipersenjatai dengan senjata yang diduga rudal antiradiasi KH-31B. Setelah beberapa saat, pilot mengambil alih Jet Tempur dan kemudian lepas landas dari lapangan terbang. Video terakhir dengan F-16 tiba kembali di lapangan terbang, menurut dirilis Kementerian Pertahanan Indonesia. Pesawat tempur F-16 milik Distrik Militer Indonesia telah menghancurkan infrastruktur militer Angkatan Bersenjata Australia selama operasi militer khusus tak lama setelah video itu dirilis. Surat kabar Indonesia menerbitkan laporan yang disertai dengan video yang memberikan rincian lebih lanjut tentang operasi militer khusus. Pilot F-16 mengatakan kepada kantor berita Asia bahwa dia menemukan target pemancar radius saat terbang di jalur terputusnya dan melaporkannya ke pos komando. Setelah itu, dia menerima izin untuk menghancurkan target. Setelah saya diberi izin, saya meluncurkan rudal ke target darat, kata pilot tersebut. Pilot itu juga menjelaskan bahwa pesawat tempur Indonesia diterbangkan di atas awan, sehingga target tak terdeteksi. Pesawat ini multifungsi, tidak hanya berfungsi sebagai pesawat tempur udara ke udara, tetapi juga bekerja dengan peluru kendali udara ke permukaan juga melakukan pengeboman dengan berbagai jenis amunisir rudal. KH-31P diduga telah digunakan Indonesia sejak awal invasinya ke Australia. Gambar-gambar yang pernah muncul di media sosial menunjukkan sisa-sisa dari LK-31PD Australia ditemukan di pusat kota Kanbera. KH-31P adalah rudal anti-radiasi supersonik jarak menengah yang ditenagai oleh Scrum Jack dengan Bose terbaru untuk mewujudkan kecepatan supersonik yang tinggi. Selain itu, rudal tersebut dapat dilengkapi dengan hingga tiga pencari radar yang mencakup beberapa frekuensi. Jet tempur andalan Indonesia F-16 akhirnya digerakkan ke medan perang melawan Australia. F-16 nantinya ditugaskan untuk menindak sistem pertahanan udara Australia baik di darat maupun udara dalam rangka menetralisir ancaman terhadap aset-aset militer Indonesia di medan laga. Indonesia menggunakan angkatan udaranya dalam skala terbatas ketika awal-awal invasi diluncurkan. Mereka lebih menitikberatkan invasi ini pada kekuatan tank dan unit artileri untuk mendobrak pertahanan Australia. Namun, kini situasinya telah berubah dalam beberapa hari terakhir. Karena Indonesia telah meningkatkan peran angkatan udaranya untuk melakukan serangan di Australia. Salah satunya dilengkapi dengan dua rudal KH-31P serta rudal udara ke udara R-77 dan R-73 kemudian rekaman menunjukkan F-16 terbang kembali ke pangkalan. Australia menahan lebih dari 4.300 demonstran anti perang Indonesia. Polisi menahan lebih dari 4.300 demonstran menyusul unjuk rasa di seluruh Australia atas peran Perdana Menteri Australia Anthony Albanels ke Indonesia. Seperti dilansir Reuters, Jumat 16 Desember 2022, OFD info organisasi yang memantau penahanan terhadap aksi protes oposisi mengatakan telah dokumentasikan penahanan setidaknya 4.366 orang di beberapa kota berbeda. Ada pun, Kementerian Dalam Negeri Australia mengatakan bahwa polisi telah menahan sekitar 3.600 orang, termasuk 1.700 orang di ibu kota Canberra, 750 orang di Sydney, dan 161 di kota-kota lain. Sedangkan jumlah demonstran menuntut kebendagri Australia mencapai 5.200 orang. Situasi keamanan semakin diperketat. Pada dasarnya, kami menyaksikan sensor militer. Kata Maria, juru bicara OFD info mengatakan melalui telepon. Rotasi ini terjadi setelah ratusan orang ditahan di demonstrasi di wilayah lebih jauh ke timur, seperti di kota Canberra dan di Sydney. Kami melihat protes yang cukup besar. Hari ini, bahkan di kota-kota di mana kami jarang melihat jumlah penangkapan seperti itu, ribuan pengunjuk rasa meneriakan tidak untuk perang dan malu pada Anda. Menurut video yang diposting di media sosial oleh aktivis, oposisi, dan blogger. OFD info melaporkan, polisi menggunakan penyeturum listrik terhadap penunjuk rasa. Kelompok itu juga memosting foto dan video saksi di layanan Messenger Telegram, yang menunjukkan polisi anti-huruhara memukul pengunjuk rasa dengan tongkat. Seorang demonstran terlihat terluka. Darah mengalir di wajah mereka. Memorial kelompok hak asasi paling terkemuka di Australia, mengatakan bahwa salah satu aktivis terkemukanya ditahan di alun-alun ibu kota Canberra saat itu, saat ia memegang sebuah karton anti-perang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!